Halo semuanya kembali lagi dengan saya Hardy Klassik, Hard Interior Hari ini kita lagi akan membahas Mobil Toyota Valfire Yang di tahun 2011 Atau 2012 Dan dimana Kalau kalian tau itu Mobil sangatlah tua Dari tahun 2011 sampai 2012 Bagian dalamnya itu Kalau Valfire itu nuansa warna hitam Dan di bagian interiornya Kita buatin betul-betul berbeda Dengan color Yang satu warna Menggunakan warna tan Seperti apa Kita akan langsung melihat mobilnya Yang di depan workshop kita Oke guys Disini gue akan melihat Memperlihatkan kalian Dimana bagian dalamnya Silau men Dan sudah tercover semua Sudah beres semua Kita akan masuk ke dalam mobil Toyota Valfire ini guys Sekarang Sekarang saya duduk di dalam Sekarang saya duduk di dalam mobil Toyota Valfire Dimana material yang kita gunakan Betul-betul nuansa yang Warna happening Warna Warna kesukaan jaman millennial 2020 guys Nah Ada di bagian door trim Bagian jok Semuanya warnanya kita berubah Kita berubah Dalam bentuk Yang menggunakan jahitan CNC Dengan nuansa warna tan Seperti bagian Plastik-plastiknya Kita ada beberapa yang kita coloring Ada beberapa yang kita bungkus Kalau kalian melihat di bagian platform ini Semuanya kita bungkus Dengan nuansa warna kulit Tekstur napa Dan di bagian joknya Juga menggunakan tekstur napa guys Nah Dimana ini mobil Sebetulnya mobil Perjabat guys Jadi keren banget Dari bagian Kita duduk di bagian tengah aja Sudah Tersentuh Kenyamanannya Dan di bagian depan Apalagi Dan disini kita pasangin juga Head unit Tesla Dengan nuansa layar yang Betul-betul Android Jadi kita bisa mengaplikasikan sesuatu Dimana kita Sama seperti menggunakan Handphone kita guys Dan menggunakan Karpet Diablo 360 Dengan Varian warna yang hitam Di bagian lantainya Dengan motif botega Dan di bagian Soundnya Kita menggunakan semuanya Sound systemnya Venom Dari 3-way Dari subwoofer Power Semuanya kita menggunakan Venom Jadi overall semuanya Sudah menikmati Dan bagian eksteriornya Itu kita menggunakan Nano coating Kramik Detailing Jadi Kling banget Kling Gitu loh Jadi epic semuanya Dan kalian kalau mau Restorasi mobil Seperti ini Karena mobil ini kan Kalau dijual Sesuai dengan harganya Sangat murah banget Dan tapi kalau di restorasi Kita mempunyai Rasa yang Betul-betul berbeda Dari nuansa interior Yang betul berbeda Semuanya kita kenyamanan Kita utamakan gas Nah kalian Gak usah ragu lagi Gak usah Tungkan lagi Kalian bisa melihat Keseluruhannya Di bagian interior-interior Yang sudah dikerjain oleh Tim Hapi Klasik Dan jangan lupa Di dukung Channelnya Hapi Klasik Terinterior Subscribe terus Channel Hapi Klasik Tukang cok mobil Thank you Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton